Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San Di video kali ini Abang San akan melanjutkan story-nya dari Ultraman Reboot Di sini Abang San ingin menempati janji Abang San di video sebelumnya Karena di video sebelumnya Abang San berjanji bahwa Untuk video ini Abang San akan mencoba untuk menamatkan story-nya Dan di sini Abang San berharap bahwa Abang San akan berhasil menamatkan story-nya dari Ultraman Reboot ini Baiklah, di video sebelumnya di story-nya Ultraman Reboot Ultraman Reboot berlatih dengan para Ultraman lain Dan untuk selanjutnya ini di story-nya saat ini Ultraman Reboot sedang berhadapan dengan monster di bumi Baik adik-adik, sebelum Abang San melanjutkan video ini Langkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini Bantu channel ini untuk mencapai 100 ribu subscriber Ayo buruan subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis Dan Abang San berharap bahwa video ini akan mencapai 1 juta penonton Baiklah adik-adik, di sini langsung saja kita lanjutkan story-nya Di story ini Ultraman Reboot ya Akan melawan monster kumbang adik-adik Ini dia monster kumbangnya Kenapa Abang San bisa sebut ini monster kumbang? Karena Abang San tidak tahu namanya adik-adik Buat kalian yang tahu dengan nama monster ini Coba kalian komen di kolom komentar Kasih tahu Abang San Baiklah, baiklah, baiklah di sini kita harus Harus bisa mengalahkan monster ini Supaya kita bisa melanjutkan story-nya Supaya kita bisa menamatkan story-nya dari Ultraman Reboot Dan Abang San berharap bahwa di video kali ini Abang San akan berhasil menamatkan story-nya Let's go, let's go, let's go, let's go Di sini kita harus mengalahkan monster ini dengan cepat Abang San sudah tidak sabar sekali ini adik-adik Mau melihat ending ya Dari story-nya Ultraman Reboot Aduh, di sini Ultraman Reboot terkena serangan Let's go, let's go, let's go Wow, di sini lihat itu monsternya Kayaknya di sini monsternya ya Semakin lama, semakin mau lemah adik-adik Jadi inilah kesempatan kita Untuk mengalahkan monster ini dengan mudah Let's go, let's go, let's go Ayo semangat Ultraman Reboot Pasti kamu bisa mengalahkan monster ini dengan mudah Let's go Dan akhirnya adik-adik Mantap sekali Ultraman Reboot Di sini dia berhasil mengalahkan monster ini dengan mudah sekali Let's go, kita akan lihat kelanjutan story-nya seperti apa Dan di sini pun para Ultraman Yang mendengar kabar dari Ultraman Reboot Ikut senang adik-adik Bahwa Ultraman Reboot bisa berhasil mengalahkan monster jelek Tapi adik-adik Ultraman Joppy kembali Lihat itu ada Ultraman Joppy yang sedang kesakitan Di sini Ultraman Joppy memberitahu kepada para Ultraman bahwa Di sisi lain ada monster yang lain muncul adik-adik Dan di sini pun Ultraman Reboot Dan para Ultraman yang lain pergi Untuk melihat keadaan Dan benar apa yang dibilang Ultraman tadi Di sini lihat Ultraman berubah menjadi batu gara-gara Gara-gara oleh monster Dan di sini pun Ultraman Reboot Harus mengalahkan monster ini Yang membuat Ultraman lain menjadi batu Baiklah-baiklah Aku tidak akan memaafkanmu monster Aku akan mengalahkanmu Bisa-bisanya kamu membuat para Ultraman menjadi batu Aku marah sekali ini Baiklah di sini pun Ultraman Reboot marah adik-adik Dan akan mencoba untuk mengalahkan monster ini Supaya para Ultraman yang lain kembali ya Berubah ya Tidak kembali menjadi batu Baiklah-baiklah Let's go-let's go-let's go Kita akan kalahkan monster ini Aduh di sini ternyata sulit sekali adik-adik Ayo Ultraman Reboot semangat Semangat-semangat Kamu pasti bisa mengalahkan monster ini Let's go-let's 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 go Baiklah-baiklah sebentar lagi ini Monsternya akan kalah Kita coba serang Dan akhirnya adik-adik Mantap sekali Abang senter harum Melihatnya adik-adik keren Ultraman Reboot berhasil mengalahkan Monster itu dan berhasil menyelamatkan Ultraman yang menjadi batu Abang senter harum Abang senter nang Baiklah adik-adik disini kita lanjutkan Kembali ya story-nya Dari Ultraman Reboot Disini adik-adik tiba-tiba muncul Ultraman Ultraman S ya Dengan Ultraman Tiba-tiba Ultraman S berubah menjadi Hah Monster Kawi Kenapa abang senter bisa sebut ini monster Kawi Karena monster ini bisa berubah menjadi Ultraman Tapi Ultraman itu adalah Ultraman yang palsu Oleh karena itu Monster ini abang senter sebut dengan monster Kawi Dan buat kalian yang tahu dengan nama monster ini Coba komen di kolom komentar Kasih tahu abang senter namanya Baiklah adik-adik disini abang senter harus Hati-hati Disini kayaknya Ultraman Reboot akan melawan monster Kawi ini Let's go let's go let's go let's go Disini abang senter harus selalu fokus Supaya kita bisa mengalahkan monster ini Dan bisa menamatkan story-nya dari Ultraman Reboot Dan abang senter di video kali ini Abang senter akan berhasil menamatkan story-nya Let's go let's go let's go Hah rasakan ini seranganku monster Kawi Hah rasakan akan kehompaskan kamu Hah aku dorong Kupukul 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 Kubanting kamu ke tanah Rasakan itu Kamu tidak akan bisa menyerangku Akulah Ultraman Reboot Ultraman terkuat Rasakan ini Sekali lagi sedikit lagi kamu akan kalah Hah banting dia Ultraman Reboot Oke bagus sekali Rasakan ini Dan banting lagi Aduh disini Ultraman Reboot yang terkena serangannya Tapi disini Ultraman Reboot bisa membalas kembali Dan disini Ultraman Reboot mengeluarkan jurus andalan dia Hah rasakan ini serangan pamungkasku Hah kamu akan kalah Kita lihat apakah monster ini akan kalah Wah ternyata adik-adik disini dia bisa bertahan Dan apa yang terjadi selanjutnya di storynya ini Apakah monster itu akan bisa kembali bangkit Mari kita lihat Apa ini apa ini Apa yang terjadi Apa ini apa yang terjadi Tiba-tiba ya Suasana ya di sekitar berubah menjadi Menjekam menjadi menyeramkan adik-adik Apa ini apa ini Kenapa hawa ini Baiklah baiklah Ternyata adik-adik monster ya Monster Kawi yang berhasil di kalahkan Ultraman Reboot Kembali bangkit Bertambah kuat adik-adik Gawat sekali Apakah disini Ultraman Reboot Akan berhasil mengalahkan monster ini Yang sudah bangkit kembali dan bertambah kuat Mari kita lihat Abang Sen berharap bahwa Ultraman Reboot Berhasil mengalahkannya Baiklah baiklah Ayo semangat Ultraman Reboot Kamu pasti bisa Ah disini Ultraman Reboot Terjatuh adik-adik Ayo Ultraman Reboot Abang Sen mendukungmu Kamu harus bisa mengalahkan monster ini Supaya dunia menjadi damai Supaya monster-monster lain Tidak muncul kembali Baiklah baiklah Kita harus fokus Tinggal sedikit lagi Rasakan ini Pukulatku Rasakan ini Serangan terakhir Dari Ultraman Reboot Dan akhirnya Adik-adik disini Ultraman Reboot berhasil Ya berhasil mengalahkan Monster Kawi ini Dan akhirnya disini Ultraman Reboot Berhasil menyelamatkan Para Ultraman lain Wow keren sekali Ternyata Ultraman Reboot Berhasil Abang Sen kembali Terharu Abang Sen terharu Gembira Dan apa yang terjadi Story-nya ini Selanjutnya Apakah Oh ternyata Para Ultraman yang lain Bersama-sama Membantu Ultraman Reboot Untuk mengalahkan Semua monster yang muncul Di bumi Dan akhirnya pun Disini Kekuatan gelap Tidak ada lagi Berada di bumi Dan akhirnya Bumi kembali damai Dan para Ultraman pun Kembali ke planet Ultraman Dan mereka pun Gembira Dan mengadakan Perayaan Kemenangan Dan akhirnya Adik-adik Di video kali ini Seperti yang kalian lihat Terharu sekali Abang Sen Adik-adik Abang Sen Gembira sekali Abang Sen Tidak menyangka Bahwa Abang Sen Berhasil menamatkan Story-nya dari Ultraman Reboot Ini Akhirnya Perjuangan Abang Sen Selama ini Berhasil Abang Sen Berhasil menamatkan Story-nya dari Ultraman Reboot Terlalu Abang Sen Adik-adik Ya seperti itulah Adik-adik Story-nya dari Ultraman Reboot Yang berhasil kita Tamatkan Berhasil kita selesaikan Baiklah adik-adik Karena disini Abang Sen Sangat lelah sekali Jadi untuk Untuk video kali ini Sampai disini saja dulu Dan Abang Sen Mau minta saran Kepada kalian Untuk video selanjutnya Kita akan menamatkan Story-nya dari Ultraman Apa Kalau kalian mempunyai saran Coba komen di kolom komentar ya Baiklah adik-adik Sampai berjumpa Di video berikutnya Bye-bye